Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh LNG White, 19 Mei 2021, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangunan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami. Beserta kami ya Bapak, sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Yvonne Ayur Baba. Silahkan Ibu Yvonne. Terima kasih. Bacaan Renungan Pagi kita pada hari ini tanggal 19 Mei 2021 dengan judul Ia tidak campur tangan pada orang-orang yang berkuasa. Ayat afalan terdapat dalam Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Tetapi dewasa ini dalam dunia keagamaan banyak sekali orang yang sementara mereka percaya mereka sedang mendirikan kerajaan Kristus sebagai suatu kerajaan duniawi yang bersifat sementara saja. Mereka ingin menjadikan Tuhan kita pemerintah kerajaan-kerajaan dunia ini. Pemerintah di singgah sana dan ruang pengadilannya, di istana-istana dan di pasar-pasar. Mereka mengharapkan dia untuk memerintah dengan perantaraan undang-undang yang sah dipaksa oleh kekuasaan manusia. Karena Kristus tidak ada di sini sekarang secara pribadi, maka mereka sendiri mau bertindak sebagai gantinya. Menegakkan suatu kerajaan seperti itulah yang diingini oleh orang Yahudi pada zaman Kristus. Tetapi ia berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ia tidak mau menerima tahta duniawi. Pemerintahan di mana Yesus tinggal bersifat bejat dan suka menindas. Di mana-mana terdapat ketidakadilan, pemerasan, sikap menolak paham lain, dan kebengisan yang menindas. Meskipun demikian, Juru Selamat tidak berusaha mengadakan pembaruan sipil. Ia tidak menyerang kejelekan dalam kebiasaan nasional ataupun mempersalahkan musuh-musuh bangsa. Ia tidak mencampuri kekuasaan atau jabatan orang-orang yang memegang tampuk pemerintahan. Ia yang menjadi teladan kita, menjauhkan diri dari pemerintahan duniawi. Bukan karena ia bersikap acuh-teacuh terhadap penderitaan manusia, melainkan sebab obatnya bukan terdapat hanya dalam tindakan manusia atau secara lahiria. Supaya berhasil baik, obat itu harus mencapai manusia secara pribadi dan harus membarui hati. Bukannya oleh keputusan pengadilan atau dewan atau majelis pembuat undang-undang. Bukannya oleh wewenang orang-orang besar di dunia kerajaan Kristus itu didirikan. Melainkan oleh menanamkan sifat Kristus dalam manusia dengan pekerjaan roh kudus. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Yvonne, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi setelahku dalam Tuhan. Kerajaan apakah yang Yesus maksudkan? Renungan hari ini dikutip dari buku Kerinduan Segala Zaman, Bab 55. Di sana dinyatakan dalam halaman 123 paragraf 1 yang berkata, Beberapa dari antara orang farisi telah datang kepada Yesus seraya bertanya, Bilakah kerajaan Allah akan datang? Lebih dari tiga tahun telah lalu sejak Yohanes Pembaptis memberikan pekabaran yang laksana bunyi nafiri telah digemakan di seluruh negeri itu. Kerajaan sorga sudah dekat, Matius 3 ayat 2. Dan sampai saat itu orang-orang farisi belum melihat bukti berdirinya kerajaan itu. Kerajaan yang Yesus maksudkan adalah kerajaan Allah atau yang disebut juga kerajaan sorga. Dan kerajaan ini yang sejak awal Yohanes Pembaptis kabarkan. Yohanes menyerukan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tetapi dilihat secara fisik, kerajaan yang sudah tiga tahun dikabarkan ini tidak kunjung kelihatan. Karena kita perlu pahami tentang kerajaan Allah ini. Roh Nubuat berkata dalam Christ in His Sanctuary halaman 107 paragraf 2 yang berkata Seperti yang digunakan di dalam Alkitab. Ungkapan kerajaan Allah digunakan untuk menunjuk baik kerajaan kasih karunia dan kerajaan kemuliaan. Inilah yang dimaksudkan Yesus dengan kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Yaitu kerajaan kasih karunia dan kerajaan kemuliaan. Apa maksudnya? Mari kita lihat penjelasan dalam kemenangan akhir halaman 363 paragraf pertama yang menjelaskan Kerajaan kasih karunia dimunculkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang Ibrani. Setelah menunjuk kepada Christus pengantara yang penuh kasihan yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, Rasul itu berkata, Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16 Tahta kasih karunia melambangkan kerajaan kasih karunia. Karena adanya tahta, menyatakan adanya kerajaan. Jadi, kerajaan kasih karunia ini sangat erat hubungannya dengan peran Yesus sebagai imam besar atau pengantara kita. Sebab oleh kematiannya kita beroleh jalan masuk kepada Bapak yang duduk di tas tahta kasih karunia. Nah, untuk menjadi imam besar, Paulus telah menyatakan syarat-syaratnya. Mari kita baca syarat-syaratnya dari buku Ibrani. Yang pertama Ibrani 5 ayat 1 Yang berkata Imam besar dipilih dan ditetapkan dari antara manusia. Oleh karenanya, untuk Yesus menjadi imam besar, dia harus menjadi manusia, yaitu manusia yang sama seperti kita. Kenapa harus sama seperti kita? Kita baca Ibrani 2 ayat 17 dan 18 yang berkata Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab, oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Inilah pentingnya Yesus menjadi manusia, agar dia dapat merasakan derita dan cobaan yang manusia alami, sehingga saat dia menjadi imam besar, dapat menolong kita. Dia mengerti kondisi kita. Kemudian dalam pasal 4, Paulus menuliskan dalam Ibrani 4 ayat 15 yang menjelaskan, Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Syarat ini penting sekali bagi seorang imam besar atau pengantara. Tepatlah Yesus menjadi pengantara kita, sebab Yesus telah menjadi manusia, dicobai dan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, artinya Yesus tahu apa yang manusia alami dan hadapi. Hanya Yesus tidak berbuat dosa. Kemudian dalam Ibrani 8 ayat 3 dikatakan, Sebab imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Syarat ini sangat penting. Dahulu saat Harun hendak masuk melayani di bilik yang mahasuci, dia harus mempersembahkan korban sembelihan bagi dirinya dan bagi bangsa. Namun bagaimana dengan Yesus? Yesus tidak mempersembahkan korban sembelihan, tetapi dirinya sendiri. Dirinya menjadi korban pendamaian pada saat dia disalibkan. Sebab memang seluruh lambang korban di keabah dunia digenapi dalam Yesus, anak domba Allah. Dan seorang imam besar harus menerima pengurapan atau harus diurapi terlebih dahulu sebelum dia menjalankan fungsinya sebagai pengantara. Ibrani 1 ayat 9 menyatakan, Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Sebelum Yesus menjadi imam besar, terlebih dahulu ia diurapi oleh Bapaknya, dan meskipun Bapaknya menyatakan bahwa dia adalah Allah, tetapi Bapak ingatkan bahwa dirinya adalah Allahnya Yesus. Dan Bapak yang adalah Allahnya Yesus ini, mengurapi Yesus dengan minyak yang adalah lambang roh kudus. Dan ini terjadi pada hari Pentecostal. Yang pertama, dipilih dari antara manusia, dan karenanya harus menjadi manusia, dan Yesus memang telah menjadi manusia. Yang kedua, merasakan pencobaan dan kelemahan-kelemahan manusia, tetapi tidak berdosa, dan itulah kehidupan Yesus. Selanjutnya, mempersembahkan korban, yaitu dirinya, sebagai korban pendamaian, dan diurapi oleh Allah Bapak dengan minyak yang adalah lambang roh kudus. Inilah syarat-syarat menjadi imam besar atau pengantara sejati, dan inilah yang dimiliki oleh Yesus. Nah, jika ada pengantara yang belum pernah menjadi manusia, tidak pernah dicobai dan tidak pernah merasakan kelemahan manusia, tidak punya persembahan dan tidak bisa mempersembahkan dirinya, serta tidak pernah diurapi oleh Bapak dengan minyak yang adalah lambang roh kudus, maka pengantara tersebut adalah pengantara palsu. Nah, dari syarat-syarat ini, tidak heran Yohanes dan Paulus berkata, dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 yang berbunyi, Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapak, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kemudian dalam 1 Timotius 2 ayat 5, Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jelas sekali, oleh karena syarat-syarat tadi, pengantara kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus, karena hanya Yesuslah yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan roh kudus? Atau yang kaum Trinitas sebut dengan istilah Allah roh kudus? Bukankah dia juga pengantara sesuai Roma 8 ayat 26 dan 27? Pertama dan kembali harus kita ingat bahwa, Allah roh kudus, kalaupun dia ada, belum pernah menjadi manusia, karenanya tidak pernah merasakan pencobaan dan tidak pernah merasakan kelemahan-kelemahan manusia, selanjutnya tidak punya persembahan dan tidak bisa mempersembahkan dirinya, dan yang teristimewa sebelum menjadi pengantara harus diurapi, dan Allah roh kudus ini tidak pernah diurapi oleh Allah Bapak. Tidak ada catatannya. Oleh karena itu, Allah roh kudus ini adalah imam besar atau pengantara palsu. Jadi, suratku dalam Tuhan, ingat selalu, pengantara itu harus dipilih dari antara manusia. Artinya pernah menjadi manusia, kemudian, karena telah menjadi manusia, maka telah dicobai dan merasakan kelemahan manusia, namun tidak berbuat dosa. Selanjutnya, menyerahkan dirinya menjadi korban pendamaian dan diurapi oleh Allah Bapak dengan minyak yang adalah lambang roh kudus. Semua syarat ini tidak dimiliki oleh Allah roh kudus. Artinya, Allah roh kudus itu tidak memenuhi syarat menjadi pengantara. Lalu, apa maksudnya Roma 8, E26, dan E27? Mari kita lihat jawabnya yang diringkaskan dalam tabel berikut ini. Masih dalam Roma 8, kita mundur ke ayat 15. Di sana dikatakan, Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, Ya Aba, Ya Bapak. Perhatikan seruan roh dalam Roma 8, E15 tersebut sama dengan seruan roh yang dalam Galatia 4, E6 yang berbunyi, Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapak. Artinya, roh yang dalam Roma 8, E15 dan roh yang dalam Galatia 4, E6 adalah sama, yaitu roh anak Allah atau roh Kristus. Sebab memang demikianlah Kristus memanggil Bapaknya. Kita baca dalam Markus 14, E36, katanya, Ya Aba, Ya Bapak, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jelas sekali istoraku dalam Tuhan, sesuai penjelasan ayat demi ayat di dalam Alkitab, Roma 8, E26 dan E27 tersebut, bukanlah tentang oknum Allah roh, tetapi tentang roh Kristus. Sebab memang Yesuslah imam besar kita atau pengantara kita yang sejati karena dia memenuhi syarat-syarat untuk menjadi imam besar. Mengapa penting sekali hal ini kita pahami? Karena jika kita mau menjadi warga kerajaan Kasih Kadunia, maka imam besar kita haruslah Yesus Kristus dan hanya Yesus Kristus. Secara fisik, Yesus melayani di Kaabah Sorgawi dan melalui kehadiran rohnya, yaitu roh Kristus, melayani dalam baik suci jiwa kita, yaitu di dalam hati kita. Jika yang melayani di dalam hati saudara adalah Allah roh kudus, maka saudara tidak akan menjadi warga kerajaan Kasih Kadunia. Sebab Allah roh kudus adalah pengantara palsu. Dia tidak memenuhi syarat Alkitab untuk menjadi imam besar. Yang memenuhi syarat hanya satu, yaitu Yesus Kristus, dan oleh rohnya, Yesus melayani kita di dalam hati kita. Itu sebabnya roh nubuat berkata dalam Kerinduan segala zaman buku kedua halaman 123 paragraf 2. Kerajaan Allah mulai dalam hati. Dan kerajaan yang dimaksudkan adalah kerajaan Kasih Kadunia. Kerajaan Kasih Kadunia bukanlah secara jasmania, tetapi rohania. Sebab hal itu dimulai di dalam hati kita, yaitu dengan menerima kehadiran roh Kristus di dalam hati kita. Kerajaan di dunia ini sifatnya bejat, suka menindas, tidak adil, suka memeras, menolak paham lain, bengis dalam menindas. Tetapi kerajaan Allah berbeda. Kerajaan Allah dimulai dalam hati, yaitu dengan menerima roh anaknya, menjadi pengantara kita dalam baik cuci jiwa kita, yaitu dalam hati kita. Dan melalui kehadiran roh anak Allah dalam hati kita, maka sifat Kristus ditanamkan dalam diri kita. Nah, mengapa penting sekali kita pahami kerajaan Kasih Kadunia ini? Karena kerajaan ini ada akhirnya, yaitu pada saat pintu kasihan ditutup. Ingat, kerajaan Kasih Kadunia ada hubungannya dengan peran Yesus sebagai imam besar. Dan Yesus tidak selamanya menjadi imam besar. Ada waktunya peran itu akan berakhir dan itulah yang disebut dengan pintu kasihan ditutup. Saat ditutup, maka kerajaan Kasih Kadunia berakhir dan kerajaan kemuliaan dimulai. Karenanya ada hubungannya antara kerajaan Kasih Kadunia dengan kerajaan kemuliaan. Roh Nubuat menyatakan dalam kemenangan akhir halaman 363 paragraf 2 yang berbunyi, demikian juga tahta kemuliaan menyatakan kerajaan kemuliaan dan kerajaan inilah yang disebut dalam kata-kata juruselamat. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya. Matius 25, ayat 31 dan 32. Kerajaan ini masih akan datang. Kerajaan ini tidak akan didirikan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Inilah kerajaan kemuliaan itu, saudaraku dalam Tuhan, yaitu waktu Yesus datang kedua kali. Dan ini terjadi setelah pintu kasihan ditutup. Karena jika kita mau menjadi warga kerajaan kemuliaan atau diselamatkan waktu Yesus datang kedua kali, maka kita terlebih dahulu harus menjadi warga kerajaan kasih karunia. Dan untuk menjadi warga kerajaan kasih karunia, kita harus memiliki Kristus sebagai imam besar kita, sebagai pengantara kita, satu-satunya. Dan di dunia ini kita miliki dia melalui kehadiran rohnya, yaitu roh Kristus, dalam hati kita. Itu sebabnya roh Nubuat menjelaskan juga dalam Membina Kehidupan Abadi, halaman 324 paragraf 3, yang berkata, Kepada pengikut-pengikutnya yang setia, Kristus telah menjadi sahabat sehari-hari dan sahabat yang erat. Mereka telah hidup dalam hubungan yang erat, dalam hubungan yang tetap dengan Allah. Ke atas mereka, kemuliaan Tuhan telah bangkit. Dalam mereka terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah, pada wajah Kristus telah dipantulkan. Sekarang mereka bersuka cita dalam sinar-sinar kelip yang gemerlapan dan kemuliaan Raja dalam kemegahannya. Mereka sudah bersedia untuk persekutuan sorga, karena mereka mempunyai sorga di dalam hati mereka. Mereka yang memiliki roh Kristus dalam hatinya bergaul sehari-hari dengan Yesus. Dan bila kita mempunyai hubungan dengan Yesus, hubungan yang erat, maka kita terhubung dengan Allah yang adalah Bapanya. Sebab Bapak di dalam anak dan anak di dalam kita. Baca Yohanes 17 ayat 21. Dan mereka yang memiliki persekutuan dengan Bapak dan anak ini sudah bersedia untuk persekutuan sorga, sebab mereka mempunyai sorga di dalam hati mereka. Sebab dengan hadirnya Yesus sebagai pengantara dalam hati kita, maka kita menjadi warga kerajaan kasih karunia, dan itulah yang melayakkan kita menerima kerajaan kemuliaan. Semoga kita semakin melihat mengapa Yesus tidak pernah campur tangan pada orang-orang berkuasa di dunia ini. Yesus tidak pernah berusaha mengadakan pembaruan pemerintahan di dunia ini. Sebab kerajaannya bukan dari dunia ini, dan kerajaannya itu dimulai dari hati. Maukah Anda buka pintu hati agar Yesus masuk hari ini? Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas teladan Yesus yang indah ini. Dia tidak pernah berusaha memperbaiki pemerintahan di dunia ini, atau berurusan dengan penguasa-penguasa dunia ini. Sebab kerajaannya bukan dari dunia ini, tetapi dimulai dari hati. Itulah kerajaan sorga. Dan kerajaan sorga adalah kerajaan kasih karunia dan kerajaan kemuliaan. Kami wajib menjadi warga kerajaan kasih karunia agar dapat menjadi warga kerajaan kemuliaan. Dan satu kuncinya, yaitu anak Allah, Yesus Kristus. Dia harus menjadi pengantara kami, yang sejati, dan tidak ada yang lain. Tolong kami ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini, kehendakmu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.